Terima kasih, masih menyaksikan Borgol bersama saya, Bang Jack Pantauan selanjutnya, lagi-lagi tim macan unit reskrim Polsek Kota Baru Juga berhasil menangkap pelaku pencurian motor di masjid Nur Saadah Modus pelaku, iyalah mencuri motor milik marbot masjid dengan mengambil kunci korban saat menunaikan sholat Tega nih Sekarang terimu itu perbuatan NT Boss Bagaimana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jack Jimmy Aldrian Kurniawan, warga Solo Sipin, Kota Jambi Pelaku pencurian motor di masjid Nur Saadah Jalan Hos Cokro Aminoto RT5 Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi Pada Minggu 24 Juli 2022 lalu, berhasil ditangkap tim macan unit reskrim Polsek Kota Baru Kapolsek Kota Baru, Kompol Dadak Anindito mengatakan bahwa tersangka Jimmy melakukan pencurian terhadap motor bit dengan nomor polisi BH4681YZ milik marbot masjid Nur Saadah Dengan mengambil kunci motor yang diletakkan korban diatas meja, pelaku beraksi saat korban sedang melaksanakan sholat Aksi pencurian ini baru diketahui korban setelah menunaikan sholat dan melihat motor yang telah diparkirkan sudah raib Dari korban ini yang merupakan adalah marbot masjid, ini setelah sholat kemudian melihat kendaraan yang terpakirkan di masjid itu hilang Kemudian yang bersangkutan melaporkan ke Polsek Kota Baru Kemudian dari Polsek Kota Baru melakukan pengembangan dan didapatlah data pelaku yang dikenal ini Yang merupakan adalah Residivis tahun 2020, kemudian bebas, kemudian melakukan lagi Seperti dengan pencurian kendaraan pemotor ini Pelaku diketahui merupakan Residivis atau pernah dihukum atas kasus juran morti tahun 2022 Akibat perbuatannya, pelaku Jimmy akan dijerat dengan pasal 362 KUH Bidana dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara Dimas Anjaya, Cek TV melaporkan